Saya benar-benar membuka loongan pekerjaan untuk anak-anak milenial untuk kreatif gitu disini. Saya menantang anak-anak milenial untuk kerja di tempat kita, GEP. Kita pernah ada acara namanya Alto Fest. Alto Fest itu kegiatan-kegiatannya ada bedah kampus, terus juga kita ada festival juga sih kayak semacam, ada band juga. Kita menciptakan tempat pekerjaan yang membuat anak-anak milenial itu tentu semangat dan tetap maju. Positive Podcast adalah tempat dimana kita bisa belajar hal-hal positif dari orang-orang inspiratif dan tentunya berusaha untuk mengubah generasi mager jadi generasi pinter. So, aku Bebera Mati dan ini dia Positive Podcast. Oke, teman-teman hari ini Webi udah ditemani sama dua orang yang inspiratif dari PTGP-nya langsung nih ya. Ada Direktur PTGP, Kak Mawar Dianca, dan ada Kak Bunga sebagai Manager Operasional PTGP. Halo Kak, apa kabar? Baik, apa mulai lah. Ini hari ini sebenarnya kita kepo banget nih Kak, pengen ngobrol-ngobrol tentang asal mula PTGP, terus kenapa sih bisa kepikiran ngebangun PTGP lah gitu intinya. Boleh siapa nih yang mau cerita duluan? GP itu sebenarnya ada singkatannya, Webi. Apa tuh Kak? GP itu generasi edukasi prima. Jadi kita mau ngebentuk generasi-generasi yang prima. Nah harapannya nanti milenial-milenial itu masuk ke dalam perusahaan kita, ke dalam PTGP, dan insya Allah sih nanti arahnya itu kita bisa maju gitu, bisa ngebangun bangsa ini secara edukatif, dan dalam bidang edukasi insya Allah kita bakalan semangat di situ. Ada tambah? Kak Bunga? Iya, jadi aku suruhin aja asal mula-nya PTGP itu. Boleh, boleh. Jadi asal mula-nya itu sebenarnya udah ada sebelumnya di Jakarta. Nah, terjadi perubahan semanajemen, kemudian akhirnya berpindah ke Bogor. Yang dimana di Bogor itu ada salah satu dunia bisnis kita, yaitu Bimbel. Nah, kalau Bimbelnya, awal mula Bimbel itu kita berdiri tahun 2011 ya. Oke, berarti udah lama juga ya? Dari 2011 sampai 2021 ya kan, sekitar 10 tahun lah gitu. Kenapa kakak atau apa nih ya? Ya boleh kakak kan ya biar yang terlumur. Biasanya kalau di Bimbel kan kita manggilnya kakak ya. Kak Mawal, Kak Bunga, Kak Webi gitu. Nah, saya itu membangun 2011 di Bogor. Kenapa di Bogor? Karena memang di Bogor itu Bimbel kan pada saat itu belum terlalu banyak ya. Awalnya itu kita dari franchise ya. Nah, karena mungkin kita lihat manajemennya masih kurang dan akhirnya kita bentuk sendiri weh. Nah, akhirnya kita buat alumni tutorial tuh sekitar tahun 2013. 2013 kita buat Bimbel alumni tutorial dan Alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa survive gitu ya. Dan Alhamdulillah meranjak dari tahun demi tahun, tahun lalu itu kita ada 400 siswa. Oh, banyak juga ya kak 400. 400 siswa tuh. Sebelum pandemi berarti? Nah, sebelum pandemi. Memang pandemi ini kan lumayan ini ya tantangan yang besar. Tantangan yang besar ya kita bisa deh menghadapi itu semua. Dan Alhamdulillah kita bisa survive di pandemi ini. Berarti dari 2011 sampai 2012 itu franchise, 2013-nya baru bikin. Buka sendiri. Buka sendiri. Itu kerapin manajemen. Ya, tantangannya lumayan besar sih. Kita buat Bimbel dengan nama sendiri itu tantangannya besar. Cuma karena memang saya itu background-nya. Saya kan teknik mesin ya. Oh, teknik mesin. Oh, teknik mesin. Tapi terjuruh ke pendidikan. Ya, terjuruh ke pendidikan, sempat juga waktu itu sih kerja di beberapa perusahaan, gitu, di teknik mesin. Saya juga pernah ngajar di sekolah juga. Ngajar di sekolah, beberapa sekolah. Nah, karena haruskan persyaratan harus sertifikasi itu SPD ya, akhirnya kuliah lagi di SPD. Itu kuliah lagi di SPD. Dan dari SPD itu, dan dari beberapa ngajar di sekolah atau di Bimbel-Bimbel di Jakarta, Nah, akhirnya ya kita buka Bimbel di Bogor. Kenapa Bogor tadi memang persaingan belum begitu besar sih kalau di Bogor, gitu. Kan Bimbel-Bimbel hanya sebagian, gitu ya, yang memang Bimbel-Bimbel ternama itu. Dan akhirnya setelah dianalisis di Bogor itu tempat yang tepat untuk bikin Bimbel baru, gitu. Berarti, tapi dari 2011 itu Bimbel udah bagian dari KTG, PNK. Iya, itu bagian. Karena selain itu juga sebenarnya kita itu yang sebelumnya, KTGP yang di Jakarta itu, itu ada lembaga pelatihan pajak, ada kayak gitunya juga. Banyak unit ini ya, unit usahanya. Nah, tapi ternyata pada sejarah di Jakarta itu udah mulai menurun, gitu kan. Akhirnya dipindahkanlah semua perusahaan dan sistem manajemennya ke Bogor. Iya. Oh, semuanya ke Bogor? Iya. Jadi, pusat-pusatnya ada di Bogor? Udah gak ada. Oh, udah gak ada. Yang awalnya di Jakarta, akhirnya pusatnya dipindahkan ke Bogor. Nah, kita juga alhamdulillah banget nih, ya, PTGP, Bimbel Alunitorial, itu kita punya investor. Nah, jadi kita di PTGP ini ada investor tunggal. Dan alhamdulillahnya investornya itu bener-bener memberikan kita itu rasa semangat, ya, untuk maju, gitu. Karena kan investornya mikir bahwa kita itu masih muda dan memang kita harus berkembang dan bener-bener maju untuk mengembangkan dunia pendidikan di Indonesia. Ini kak kepo juga nih, kenapa akhirnya milih Bimbel, kak? Maksudnya enggak sekolah atau yang formal-formal tuh? Mimpi saya pribadi itu memang pertama dari dunia Bimbel dulu, gitu. Dunia Bimbel nanti lanjut nih ke sekolah. Nah, setelah sekolah, sekolah tinggi, gitu. Bahkan nanti kita harapannya mimpi kita itu universitas, ya. Iya. Jadi, beri-i. Bertahap. Iya, step by step sih, W. Jadi dari Bimbel. Nah, kenapa dari Bimbel dulu? Kan karena emang kapasitas saya memang pertama itu di dunia Bimbel. Nah, nanti insya Allah sih dari Bimbel. Kalau Bimbel kan ruang lingkungnya itu kan ya lumayan mudah ya. Manajemennya juga saya udah tahu persis deh. Gitu. Karena kan sebelumnya di Jakarta memang saya... Udah penang aja. Udah penang aja di beberapa Bimbel, gitu. Ya, kalau seandainya dibilang Bimbel dulu, ya bisa dibilang manajemennya... Tidak terlalu sulit, gitu. Lebih sederhana. Lebih sederhana. Itu kayak gitu. Jadi dengan perubahan dan era zaman yang sekarang, ternyata kondisi Bimbel itu kan udah mulai banyak. Mau itu secara online ataupun secara offline. Bahkan yang online pun akhirnya bikin offline. Yang offline pun akhirnya bikin online. Perubahan zaman yang bergerak dengan cepat ini... Itu yang membuat kita untuk bangkit dan mencoba untuk membuat unit bisnis yang lain dan pekerja sama setelah berkolaborasi dengan perusahaan lain juga. Ya, jadi dari situ sih sebenarnya asal-masalnya. Oke, berarti selain Bimbel ada unit bisnis yang lain juga, Kak, yang mau dikembangin? Iya, ada perkembangan zaman dunia itu kan cepat banget ya web ya. Jadi kita, khususnya saya, itu harus berpikir cepat. Harus berpikir cepat dan harus mencari peluang-peluang yang menguntungkan buat kita dan buat masyarakat di sekitar kita gitu. Nah, makanya nanti yang deket ya, yang paling deket ini kita itu mau membuat PKBM. Tapi memang PKBM yang punya kompetensi yang beda dibanding PKBM-PKBM lain gitu. Nah, terus yang kedua kita juga mau membuat sekolah tinggi ilmu kesehatan gitu. Karena kan mungkin selaras dengan masa pandemi ini nih, ya kan? Jadi lebih fokus ke kesehatan. Jadi lebih fokus ke kesehatan. Kayaknya servis kesehatan itu kan dibutuhkan banget di zaman kayak gini ya. Di zaman pandemi gini yaudah akhirnya kayaknya peluang yang paling besar itu kita buat sekolah tinggi ilmu kesehatan nih. Apalagi investor itu juga punya rumah sakit gitu. Oh, jadi? Jadi nanti siswa-siswa kita bisa disalurkan langsung ke rumah sakit tersebut. Makanya investor kita juga punya beberapa perusahaan lainnya. Nah, dan itu sendiri mendukung dengan syarat untuk sekolah tinggi kita bahwa akan siap untuk bekerja. Jadi belajar yang siap buat bekerja. Untuk bekerja langsung. Itu rencananya di mana? Di Bogor juga atau di luar Bogor? Kalau PKBM kita buka di Bogor. Di Bogor. Kita memanfaatkan gedungnya ada. Oh iya, tadi bimbel itu. Alhamdulillah tuh. Dari awalnya satu ruko. Nah, sekarang 2021 kita ada empat ruko. Gitu ya. Udah diperluas. Udah diperluas. Dengan banyaknya ruangan atau ruko yang ada. Nah, saya ingin memanfaatkan. Ingin memanfaatkan kelas yang pagi. Itu untuk PKBM. Dan kelas-kelas yang lain sih. Rencananya sih sebenarnya selain PKBM. Kita juga pengen mengembangkan unit bisnis kayak semacam. Sertifikasi-sertifikasi. Itu. Sertifikasi-sertifikasi. Entah nanti mungkin pajak. Atau entah nanti sertifikasi yang lain. Pokoknya pemanfaatan ruangan itu benar-benar harus dimaksimalkan. Kalau yang lainnya gimana Pak Bunga? Ya, jadi pemanfaatan ruang itu sendiri. Kita itu juga ngadain dan persediakan namanya study room. Nah, jadi kita itu nyewa. Jadi anak-anak itu belajar bisa nyewa ruangan kita. Dan mereka itu bisa fokus tanpa ada gangguan. Jadi mereka anak-anak luar. Dan itu kita kasih ruangan itu jadi per sesi gitu. Jadi kayak per sesi itu kita kasih batas waktu 2 jam. Mereka terserah deh ruangan itu untuk belajar kelompok. Untuk mereka fokus pembelajaran. 2 jam itu misalkan mereka itu mau nyewa ruangan kita sekitar range-nya itu antara 200 sampai 500 gitu. Tergantung sama usia. Nah, siswanya sih nanti siswa sampai mahasiswa. Nah, fasilitasnya itu lumayan lengkap tuh. Di dalam ruangan itu kita ada TV, terus juga ada kopi gitu ya. Kita minum-minum soal lagi. Oh, kayaknya ini banget ya. Misalnya tempatnya santai banget. Nah, tempatnya santai. Kita mau karena benar-benar tempat yang cozy banget. Buat anak-anak milenial. Ada sofa-nya. Jadi kalau seandainya mereka itu kesulitan. Misalkan ini. Oh, gue kayaknya sulit bahan matematika nih. Yaudah deh kita buat kelompok belajar. Kira-kira 5 orang gitu ya. Sewa di tempat kita. Sewa di study room itu. Nah, dapet tuh fasilitasnya nanti. Fasilitas guru. Guru matematika yang dia pengenin. Bisa privat gitu kok. Kayak privat 5 orang itu. Tapi privatnya di tempat kita. Print juga insya Allah nanti juga kita gratiskan. Sambil minum kopi, santai. Pokoknya gitu deh. Itu kayaknya kalau di Indonesia masih jarang ya, Kak? Yang buka study room itu. Ya, sebenarnya itu sesama kayak co-working space. Tapi ini khusus untuk study. Jadi kalau co-working space kan mungkin untuk kerja ya. Tapi ini co-working space yang kita buat itu bentuknya study room. Di mana mahasiswa atau siswa itu tuh bisa fokus buat bentuk yang belajar gitu. Kita akan sediain tempat yang memang itu tuh comfy dan nyaman lah. Sebenarnya buat mereka itu saling fokus dalam belajar gitu. Berarti ini semuanya ada di tempat yang sama ya, Kak? Di tempat yang sama tadi ya, sama bimbel, sama PKBM. Kalau bimbelnya nih, Kak? Ini kan banyak juga ya bimbel-bimbel yang lain. Ada yang kelasnya offline, ada online juga. Kalau alami tutorial sendiri gimana, Kak? sistemnya. Kita masih offline ya. Kita masih offline. Cuma memang kita batasi banget gitu. Protokol kesehatannya juga kita perketat. Ketat, gitu ketat banget deh pokoknya. Nah, cuma kita juga buka kelas online juga. Jadi kalau seandainya memang ada siswa yang mau belajar online, kita nanti akomodir di dalam satu aplikasi auto gitu. Oh, ada aplikasi juga? Ada aplikasi auto nanti manajemennya atau konsep belajarnya ada di aplikasi auto itu gitu. Insya Allah sih, kita juga akomodir bagi anak-anak yang mau belajar online, nanti kita bener-bener manage biar bagaimana hasil prestasi mereka juga bener-bener bagus. Kayak gitu. Kita intinya ada offline dan ada online juga. Ini berarti udah lumayan lama ya, Kak, perkembangan bimbel sama PTGP-nya juga. Kalau ditanya suka-dukanya nih, Kak, awal mulanya tuh kesusahannya apa sih, Kak? Pertama, kalau di 2011, waktu itu kan kita mencari bimbel yang cocok di Bogor ya, karena kita nggak tahu manajemen yang cocok itu bagaimana, kita juga akademik atau kurikulum itu yang sulit juga pertama tuh. Ya kan, kita mau buat lembaga pendidikan, kalau nggak ada kurikulum kan agak bingung juga ya WPR. Makanya itu pertama tuh kita cari franchise dulu tuh. Tapi setelah kita analisis, ternyata memang kurang, dan akhirnya saya harus membuat kurikulum. Nah, membuat kurikulum itu, itu lumayan penuh tantangan juga tuh WEP. Jadi kita harus bikin kurikulum, ya. Saya harus analisis total semua, apa sih yang dibutuhkan anak-anak pelajar yang sesuai dengan kurikulum bimbel. Karena kebanyakan kurikulum sekolah kan mungkin agak beda ya, agak beda. Nah, akhirnya kita buat kurikulum. Nah, pertama itu memang agak sulit. Memang tantangan itu besar buat kurikulum. Yang kedua, marketing tuh. Kita juga agak kesulitan tentang marketing. Nah, marketing yang cocok di dunia bimbel itu bagaimana, saya analisis tuh, 2013 analisis. Dan ternyata memang yang tepat itu, pada saat itu, coba gratis. Gitu. Jadi anak-anak dari sekolah, itu kita datangkan ke bimbel, dengan guru-guru kita yang memang saya kasih arahan, yang cocok untuk coba gratis itu seperti ini, harus nyaman, dan mereka tuh harus mengenalkan ruko kita, gedung kita ke anak-anak, dan Alhamdulillah ada di coba gratis itu, tahun demi tahun, efektif juga tuh coba gratis. Itu kayak gitu. Tantangannya itu memang, kalau di dunia bimbel, tantangannya itu memang kita harus mengetahui karakteristik anak-anak di kota Bogor. Gitu. Kadang-kadang kan gini ya, anak-anak itu kan agak sulit, kalau di bimbel itu kan kita memang kemauan mereka kan ya. Kalau di sekolah kan mereka memang harus wajib, harus ikut belajar gitu di sekolah, tapi kalau di bimbel kan kadang-kadang sesukanya mereka ya. Atau misalkan, weh gue bimbel gitu, cuma hanya sekedar ikut-ikut teman aja. Ya lifestyle aja gitu. Nah, tapi ketika mereka udah belajar, kalau banyak anak-anak yang hanya sekedar lifestyle, yang hanya, apa ya, kadang-kadang terpaksa untuk bimbel, nah kita agak sulit tuh nanti menyatu frekuensikan kurikulum yang kita ada buat dengan anak-anak gitu. Makanya kan kita butuh guru BK untuk ngasih motivasi, untuk ngasih apa, biar semangat belajar itu tetap gitu. Yang agak sulit itu, salah satunya itu anak juga tuh. Anak-anak kalau di dunia bimbel, kalau nggak diatur sama guru BK, mereka tuh susuka hatinya, mereka masuk. Bener nggak? Suka-dukanya tuh ada yang orang tuanya mungkin komplain ke kita. Banyak juga mungkin ya, Kak? Iya, awal-awal tuh banyak. Tapi kalau sekarang-sekarang ini, karena mungkin manajemen kita udah mulai rapi, gitu ya, nah orang tua juga nggak terlalu banyak komplain. Kita alhamdulillah juga nih, Web. Alumni tutorial tuh juga meluluskan anak-anak yang hampir sekitar 90% itu masuk PTM. Itu gitu. Lumayan besar ya, 90% Kak. Itu berarti kan kalau sekarang kan tantangannya pandemi. Harus ada online juga gitu. Kalau dari segi marketingnya juga mungkin beda ya, Kak? Iya, beda banget. Kalau di zaman pandemi gini, memang ya usaha-usaha yang ada di Indonesia secara umum kalau pendidikan lumayan berdampak gitu ya. Nah, makanya kita harus berpikir kreatif nih. Berpikir kreatif bagaimana caranya dunia BIMBEL itu bisa survive, gitu. Jadi yang tadinya arahnya itu mungkin tatap muka langsung ke kepala sekolah, kita kerja sama-sama sekolah, guru BK, dan yang lainnya. Nah, saya harus bener-bener cari formula yang efektif untuk BIMBEL di masa pandemi gini. Akhirnya saya gencarkan digital marketing itu bener-bener hal yang harus dilakukan deh. Lewat sosial media. Pokoknya bener-bener dunia sosial media, digital marketing itu kira-kira hampir sekitar 90% harus saya terapkan dalam dunia pendidikan untuk digital marketing. Kita gencar-gencarkan, gitu. Berarti kalau dari dulu sampai sekarang paling banyak siswanya mencapai? Kita 400-400 siswa. Alhamdulillah, Pak, itu. Kalau sekarang berkurangnya lumayan berdampak, nggak, Pak? Lumayan berdampak, sih. Lumayan berdampak. Cuma pada intinya sih sebenarnya kita bisa survive dan kita bisa membuka peluang-peluang bisnis yang lain itu yang paling penting. Ya, ada penggantinya. Ada penggantinya. Makanya kan dari saya sebagai pimpinan atau sebagai pendiri alumitorial dan sebagai direktur PTGP itu harus mencari peluang bisnis yang lain mengenai edukasi sehingga kita itu bisa survive PTGP ini. Apalagi kalau kita itu di apa, karyawan-karyawan kita, anak-anak muda, insya Allah itu semangat dan apa ya, bisa membawa PTGP ini menjadi lebih maju. Kalau kita sih yakin. Yang paling penting kan yakin dulu, kan? Iya, betul. Yakin dulu. Tapi emang dihususin untuk anak-anak milenial ya, Kak? PTGP ini. Tujuannya, sasarannya. Sasarannya itu sebenarnya anak milenial. Karena kan yang lahir di milenial ini kan banyak banget, kan? Ruangnya itu besar di situ. Makanya tadi bisa ada sekolah tinggi? Iya, karena tingkat produktivitas untuk anak-anak milenial itu tinggi. Kalian, istilahnya seperti ini. Kayak, anak-anak milenial sekarang itu lebih memikirkan apa yang harus saya lakukan untuk diri saya dan orang-orang sekitar saya. Seperti itu. Dengan kondisi sekarang memang untuk bertahan aja itu dan berjuang itu harus. Seperti itu. Dan kita menciptakan tempat pekerjaan yang membuat anak-anak milenial itu untuk semangat dan tetap maju. dan target kita pun untuk bibel ataupun unit bisnis yang lainnya itu juga kita targetkan dan kita salurkan inspirasi dan aspirasi kita untuk anak-anak milenial yang ada sekarang. Jadi, manfaatnya itu gak cuma ke kita doang tapi ke masyarakat secara luas. Lebih luas. Kayak gitu. Terus, Kak, kalau dari segi anak-anak milenialnya sekarang gitu ya, Kak, ada kegiatan yang dikhususkan untuk anak-anak milenial selain unit usaha yang tadi? Misalnya ada festival apa atau ada webinar atau apa? kita itu 2016 kita pernah adain acara namanya Alto Fest. Alto Fest itu kegiatan-kegiatannya ada bedah kampus terus juga kita ada festival juga sih kayak semacam ada band juga terus ada seminar juga kita lumayan tuh lumayan acaranya besar di golpah jajaran tapi karena memang ini apa acara-acara offline tatap muka ini dibatasi ya dibatasi akhirnya kita mengadakan webinar-webinar online gitu nanti sih insya Allah kita akan menggerakkan semua sosmed kita kayak misalkan TikTok GMP atau TikTok Alto atau Instagram Alto gitu ya banyaknya sosial media sosial media kita akan gerakkan mau ngadain acara-acara kreatif entah nanti mungkin acara sumpah pemuda webinar di TikTok atau apa gitu di program kerja kita sih ada ada semua ngikutin kegiatan ini ya kak ngikutin hari-hari besar juga dan yang paling penting itu kita harus ngikutin perkembangan zaman intinya sosmed itu sekarang lah udah jadi apa media kita untuk maju udah harus gitu ya harus pakai sosmed pakai sosmed dan ini juga kan PTGP Media bikin YouTube kan harapannya nanti kita bisa undang banyak apa banyak influencer influencer kisah-kisah inspiratif dan nanti kedepannya juga infrastruktur GP Media juga harapannya bisa lebih menjadi lebih besar gitu ya kan yang mungkin tadinya kita memakai infrastruktur yang sederhana fasilitas yang sederhana insya Allah nanti kita akan menjadi lebih besar iya amin ini kalau dari nah itu kan dari segi edukasinya nih ya kalau dari segi karyawannya mungkin kan ini bisa jadi lapangan kerja yang lumayan bagus juga ya di tengah pandemi gitu kan orang lain pada agak susah juga sih ya jari kerja nah kalau di PTGP dari segi karyawannya gimana kak? kalau saya benar-benar membuka loongan pekerja untuk anak-anak milenial untuk kreatif gitu disini saya menantang anak-anak milenial untuk dikerja di tempat kita GP timbulkan rasa kreativitas sikap kreativitas inovatif responsibility tanggung jawab insya Allah nanti kalau misalkan masuk ke dalam PTGP anak-anak muda anak-anak milenial yang notabene yang memang ingin menyalurkan menyalurkan bakatnya apalagi di teknologi kayak gini kan apalagi di youtube kayak gini kan nah itu insya Allah sih bakalan yakin itu bakalan kita bisa maju saya sih benar-benar yakin dengan apa stakeholder atau penggerak yaitu milenial insya Allah sih kita bisa maju gitu tapi jangan lupa juga bahwa orang-orang yang senior orang-orang yang punya pengalaman yang besar kita harus ambil ilmunya kurang dari mungkin milenial itu kan mungkin pengalaman kan pengalaman terus mungkin akhlak dan attitude kita harus belajar sama mereka-mereka berarti itu cerita-cerita tentang PTGP dan unit-unit usaha yang lagi dikembangkan ya sekarang terus sebenarnya lebih kepo juga ini kan ini kan ini kan ini kan